Jadi pasirnya disini tuh Wow, keren Jadi disini orang bangun itu Pakai bahan babunya Pasirnya ya kayak-kayak gini Dari pasir gunung mungkin ya istilahnya Jadi tidak ada pasir yang seperti di daerah lain atau di pulau lain Yang pasirnya kerikil terus warna hitam pasir gitu ya Daerah-daerah tertentu sih ada seperti itu Nah ini nih sebelah kanan saya nih Pasirnya modelnya kayak gini kalau disini Jadi kalau mau bangun rumah beton itu Nanti rumahnya agak kekuning-kuningan mungkin ya Karena pasirnya warnanya kuning Itu bukan dibilang bukan tanah juga sih ya Bukan tanah itu Itu semacam ada koral-koralnya gitu Pasir tapi Mereka ngambilnya dibundukkan tanah Bebatuan gitu ya Mungkin termasuk pasir lah Nah kita belok kiri Mbak Trisang requestnya lewat jalan bawah Ya kalau dulu yang atas tidak asfal Sekarang yang bawah gambian yang tidak asfal Nah bagi teman-teman Uh ini sebenarnya licin nih Ban saya yang gak kuat nih Kena kerikil-kerikil Kemarin habis jatuh Karena sebutir dan beberapa butir kerikil Di tipungan Wah inilah komplek perkantoran di bawah Bawahnya sejum Dulu saya sih biasa jogging Suka jogging Sorry disini Balik balik Nah ini Ini menaranya Ini sebenarnya menara Menara TPRI Menara TPRI Entah bagaimana Belum difungsikan sampai sekarang Ini yang di depan Ada cek warna biru itu Itu adalah kantor Badan Pusat Statistik Ini kantornya Mbak Trisan Mas Janu Mas Yudi Mas Priyo Nah itu Disini semuanya Dulu Mereka sekarang semua sudah tidak Kantor Statistik itu apa sebenarnya Kalau Saya dulu gak tau Sebenarnya Kalau Nah ini sebelum kanan saya Kantor BPS Iya kantor Statistik itu sebenarnya Punya produknya Bagus sih Kalau menurut saya ya Dia itu Dibukaskan pemerintah Untuk Memberi gambaran Suatu daerah Satu wilayah Jadi Sebenarnya itu Kalau kita Datang di tempat yang baru Terus kita mau melakukan sesuatu disitu Sebenarnya Gak ada salahnya juga Kalau kita Eee Manyak Atau Main begitu Ijin Main Ke Perpustakaan Perpustakaannya Mereka Untuk Baca-baca gitu Jadi disitu lengkap Jadi seperti Potret Suatu daerah Begitu Mulai dari Letak biografis Iklim Kemudian Sosial budaya Eee Perekonomian Semuanya ada disitu Sebenarnya Cuman Kadang-kadang Saya sendiri sih Malas Baca sih Sosial budaya Sosial budaya